Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK TPS, tes potensi skolastik yang bagian pengetahuan kuantitatifnya ini melanjutkan video sebelumnya jadi ini part 2 nya seperti biasa sebelum memulai pembahasan disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian setiap soal muncul, di pause coba kerjakan sendiri baru dilanjut lagi untuk cek jawabannya langsung aja ke soal yang pertama disini ada himpunan jadi ini ada bola ada A, B, dan C yang ditanya daerah yang diarsir menyatakan himpunan daerah yang diarsir adalah yang A dan B tanpa kena C jadi A dan B tapi gak boleh kena C, berarti penulisannya seperti apa? nah disini karena A dan B ini semuanya diarsir, kecuali bagian yang ada C nya, berarti A dan B ini digabungkan kalau A dan B digabung itu tandanya U kalau digabung itu U kalau diiris itu N ya ingat tuh U, jadi A gabung B A dan B ini digabung A gabung B nah berarti penulisannya harus yang seperti ini kenapa yang B salah? karena disini A gabung B iris C jadi B iris C dulu baru digabung A padahal A dan B nya yang digabung jadi yang C ini udah pasti jawabannya C sih karena yang lain kan gak ada yang sama lagi kan ya gak ada yang mengecoh jadi jawabannya pasti C tapi kita cek dulu kenapa disini kurang C kenapa harus dikurang C kurang itu artinya selisih jadi disini maksudnya A gabung B tapi gak boleh ada anggota C nya gitu jadi misalnya anggota A adalah 1, 2 anggota B adalah 3, 4 anggota C adalah 1 dan 3 ya tadi 1, 2, 3, 4 1 dan 3 berarti 1 dan 3 itu gak boleh berarti cuma 2 dan 4 gitu jadi karena di C nya gak boleh digabungin sama A dan B meskipun ada anggota A dan B di C itu gak boleh ditulis berarti ini jawabannya adalah A gabung B iris eh maaf A gabung B selisih C jadi A, U, B dikurang C jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C soal berikutnya hasil pengurangan 3X tambah Y bagi 3 oleh Y kurang 2X bagi 2 per 2 ya maaf adalah nah untuk soal yang seperti ini jadi disini bisa kata-katanya itu ada yang oleh ada yang dari kalau misalnya oleh berarti ini kurang ini tapi kalau dia dari berarti ini kurang ini ya ingat tuh kalau oleh berarti kiri kurang kanan kalau dari kanan kurang kiri karena disini oleh berarti yang kiri kurang kanan ya 3X tambah Y per 3 dikurang Y min 2 X per 2 nah ini harus kita samain dulu penyebutnya supaya bisa dijumlah nah kalau mau sama penyebutnya cari KPKnya kan 3 dan 2 KPKnya itu adalah 6 jadi kita samain penyebut per 6 nah 3 supaya jadi 6 kali 2 berarti semua yang diatasnya ini kali 2 lalu 2 supaya jadi 6 kali 3 berarti yang diatas ini kali 3 jadi begini kan 6 bagi 3 2 2 kali 3 X 6 X 2 kali Y 2 Y lalu 6 bagi 2 3 3 kali Y 3 Y 3 kali 2 6 X gitu lalu kita jadiin satu aja disini min kali plus min min kali min plus jadi disini tandanya nanti min disini tandanya plus jadi seperti ini lalu kita samakan yang ada variabelnya yang sama kita jumlah 6 X dengan 6 X ini tambah berarti 6 X tambah 6 X sama dengan 12 X lalu 2 Y dikurang 3 Y 2 Y kurang 3 Y berarti min 1 Y atau tulis aja min Y jadi jawabannya adalah 12 X dikurang Y per 6 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A soal berikutnya operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B sama dengan A tambah B kali B tambah 2 nilai dari min 2 dot min 1 dot 2 adalah jadi pertama kita selesaiin ini dulu dengan cara A dot B itu kan berarti A tambah B kali B tambah 2 berarti ini selesaiin dulu A tambah B terus dikali B dulu baru ditambah 2 nah yang ada di dalam kurung dulu yang kita selesaiin berarti disini A nya adalah min 1 B nya adalah 2 ya disini A berarti kan ini A ini B berarti disini A nya min 1 kemudian ditambah B nya B nya 2 lalu dikali B ya kan dikali B B nya itu min 2 B nya itu 2 jadi dikali 2 ditambah 2 ini dari rumusnya min 1 tambah 2 berarti utang 1 dibayar 2 masih ada 1 1 kali 2 2 2 tambah 2 4 jadi hasil yang ada di dalam kurung ini adalah 4 sekarang min 2 dot 4 min 2 dot 4 berarti ini X bukan ini A ini B kan rumusnya A tambah B kali B tambah 2 berarti min 2 tambah 4 kali 4 tambah 2 ini kan min 2 tambah 4 itu berarti utang 2 dibayar 4 jadi masih ada 2 2 kali 8 eh 2 kali 4 itu 8 8 tambah 2 itu 10 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C soal terakhir bilangan prima P dan Ki berbeda dan lebih kecil daripada 12 P dan Ki berbeda dan lebih kecil daripada 12 jika selisih antara P dan Ki tidak habis dibagi 4 maka nilai P tambah Ki yang mungkin adalah pertama kita harus sebutin dulu kemungkinan P dan Ki ini karena dia bilangan prima yang lebih kecil dari 12 bilangan prima yang lebih kecil dari 12 itu ada ini ada 2, 3, 5, dan 7 ya kan 2, 3, 5, dan 7 katanya selisihnya selisih mereka nih yang angkanya tidak tahu berapa itu tidak bisa dibagi 4 jadi kalau dibagi 4 itu hasilnya tidak boleh bulat tidak boleh misalnya 2 atau 8 bagi 4 2 atau misalnya 12 bagi 4 3 tidak boleh bulat hasilnya kita coba selisihkan 3 dan 2 ini kan selisihnya 1 1 dibagi 4 kan tidak bulat berarti ini bisa 5 kemudian 5 dan 2 selisihnya 3 7 dan 2 selisihnya 5 itu tidak bisa dibagi 4 kita fokus yang bisa dibagi 4 saja kemudian 5 dan 3 selisihnya 2 7 dan 3 selisihnya 4 nah ini 7 dan 3 selisihnya 4 4 bagi 4 1 itu angka yang bulat berarti tidak mungkin pasangannya adalah 7 dan 3 nah pasangan 7 dan 3 ini kalau misalnya ditanyakan P tambah K yang mungkin 7 dan 3 kalau di jumlah itu hasilnya 10 jadi angka 10 ini tidak mungkin ya coba kita cek lagi 5 dan 7 ini selisihnya 2 sudah sudah semua kan berarti yang paling tidak mungkin adalah pasangan 3 dan 7 yang kalau di jumlah hasilnya 10 nah sekarang kita cek apakah ini semua termasuk dalam penjumlahan ini atau di luar 7 itu penjumlahan dari 2 dan 5 ya kan berarti ini benar 8 itu penjumlahan dari 3 dan 5 ini juga benar 9 itu penjumlahan dari 2 dan 7 ini juga benar sebenarnya 10 juga benar tapi dia menyalahkan aturan yang ini selisih P dan Ki tidak habis dibagi 4 jadi 10 ini jawaban yang salah karena dia habis dibagi 4 jadi jawaban yang benarnya adalah 1 2 dan 3 maka jawabannya adalah yang A seperti itu jadi itu dia soal-soal PTS TPS bukan PTS tapi TPS tes potensi sekolastik bagian pengetahuan kuantitatif ini part 2 masih ada lanjutannya jadi stay terus semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati